hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu pandan dengan cara yang sangat mudah dan sederhana anti gagal dan menghasilkan tekstur bolu yang super duper empuk dan lembut kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama lelehkan dulu 160 gram margarin sebelum dilelehkan setara dengan 10 sendok makan margarin bisa dimix dengan butter dan hasilnya pasti lebih mantul setelah 80% margarinnya meleleh kemudian angkat lanjut aduk-aduk sampai margarinnya benar-benar meleleh atau mencair setelah itu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 4 butir telur suhu ruang 160 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet 1 sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair seperempat sendok teh garam 160 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 16 sendok makan 10 gram tepung maizena setara dengan 1 sendok makan 10 gram susu bubuk dengkau setara dengan 1 sendok makan lalu kita ayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil 1 saset santan instan kemasan 65 ml lalu aduk-aduk kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata setelah tercampur rata lalu rapikan sebentar supaya seluruh adonan bisa tercampur dengan baik setelah itu lanjut mixer menggunakan kecepatan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang putih kental dan berjejak selanjutnya masukkan margarin yang sudah kita cairkan sebelumnya dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur tambahkan 1 sendok teh pasta pandan supaya warnanya lebih kelihatan alami beri sedikit pasta coklat ini opsional kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang menggunakan karlo maaf saat mengolesi loyang tidak terikot ya teman-teman lalu masukkan seluruh adonan ke dalam loyang loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 7 cm lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar lalu adonan ini siap kita panggang dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi selama 10 menit lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven panggang di suhu 185 derajat celcius api atas bawah selama 35 menit api bawah selama 5 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing setelah sekitar 40 menit dipanggang ini bolunya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven setelah itu langsung keluarkan bolu dari loyang nah ini dia bolu pandannya sudah jadi membuat bolu dengan cara seperti ini akan menghasilkan tekstur bolu yang super duper lembut empuk banget dan moist banget ya teman-teman setelah bolunya sudah sudah dingin atau suhu ruang lalu potong-potong sesuai selera bolu pandan ini buatnya sangat mudah hasilnya sangat cantik rasanya dijamin super duper juara super duper mantul bikin nagih teksturnya ini super duper empuk banget lembut selembut kapas moist sampai meleleh di mulut anisnya pas gurih ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih juga sampai jumpa di video selanjutnya